Halo Sobat YK, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizandi pada program Hotspot YK. Kali ini aku bakal kulineran di Pasar Patul Yogyakarta. Kebetulan pada pukul setengah sembilan pagi ini ada apa aja ya sarapan di sini. Yuk ikutin terus yuk. Salah satu menu sarapan yang wajib dicoba di Pasar Patul adalah nasi kuning Munacung. Nasi kuning ini udah ada sejak 25 tahun yang lalu. Nama Munacung berasal dari nama penjualnya, yaitu Muna, sang istri, dan Cung, suaminya. Keduanya berjualan mulai dari pukul 7.30 pagi sampai jam 11.30 siang. Untuk menikmati nasi kuning ini, pembeli harus rela antri, karena nasi kuning ini punya banyak pelanggan. Yang bikin nasi kuning ini spesial adalah lauk pauknya yang beragam. Ada nasi kuning empal, babat, iso, dan sate ayam. Muka Keduanya berasal dari pukul 8.30 siang. Terima kasih. setengah tujuh jam tujuh ini polos aja berapa berapa naik polos 1-1 nempal harga naik dua aja satu satu empal sama sati ayamnya satu tidak naik tidak naik ini empal ini empal ini pun tempat berapa bu 3-3 3-3 kalau Hai asyuk ini yang mana ya 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 setelah mengantri setengah jam akhirnya dapet juga ini nasi kuning yang makan kita sambat tetapi karena tidak melayani makan di tempat yuk kita cari kuliner yang lain sekaligus menikmati nasi kuning ini ya ini dia yang tadi udah aku antri nasi kuning nah tadi aku pilih yang full option jadi ada empal ada keripik kentang ada abon dan keripik tempe sama ada sambalnya nah aku juga nambah sate ayam yang tadi ibunya juga jual yuk kita cobain pertama kita coba nasi ya dulu ya bismillahirrahmanirrahim buh nasinya itu gurih banget coba teka jadi dia nggak terlalu keras nggak terlalu lembek juga teksturnya itu pas sama rasa gurihnya juga pas nggak yang terlalu strong banget jadi pas lah untuk sarapan terus kita coba empalnya sama nasinya jadi teksturnya itu empuk banget rasa empal ini juga masih fresh gurih ini mungkin dimasak dengan teknik agak dibacem ya jadi ini kombinasi yang pas nah babat yuknya juga bisa milih antara empal polos atau tadi ada banyak jeruan seperti iso babat dan lain-lainnya kita coba kentangnya juga kentangnya juga manis gurih pas kombinasi yang pas nggak terlalu pedas cuma ada sedikit ada sedikit rasa pedas yang di tenggorokan sedikit aja nah ayo kita cobain kita cobain dengan abon empal sama kentangnya juga selamat makan abis ok ok profile Nah, tadi kan kita udah dapet masih kuning sebagai makanan utama, nah waktunya nyari yang segar-segar nih. Ada apa aja sih di Pasar Patuh ini? Salah satunya ada Dawud Camcao. Mungkin setelah makan yang berat-berat, kita makan yang segar-segar dulu. Yuk ikutin terus. Ini ada apa aja bu? Cenang gempol. Ada cenang gempol, ada Dawud. Ada cenang gempol, ada Dawud. Makan sini boleh? Makan sini Dawud 1. 5 ribuan, Dawud sama. Sampai jam berapa bu, kaya bu? Dari jam berapa? Buka setengah delapan sampai jam sebelah. Setengah delapan pagi sampai jam sebelah. Iya, empat jam. Empat jam. Dawud ya bu? Dawud. Dawud. Nah, Sobat Dika tadi setelah kita menikmati nasi kuning, kayaknya cocok nih. Ada yang segar-segar. Ada Dawud Camcao Butum di Pasar Patuh. Posisinya sekitar di Barat Pasar, di samping jalan menuju ke stasiun 7 Yogyakarta. Yuk kita cobain. Ini, enak banget Sobat Dika. Jadi, dia manisnya itu nggak terlalu manis. Jadi, cocok mungkin kalau Sobat Dika nggak begitu senang dengan yang terlalu manis. Dan, cincaunya ini sangat lembut, serta yang putih-putih ini ada apa bu? Yang putih-putih apa? Yang putih namanya gempol. Gempol. Nah, gempolnya ini juga lembut sekali. Jadi, kombinasi yang pas lah untuk menjadi penutup makanan berat yang sudah kita makan tadi. Ya, Sobat Dika. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kali ini mencari sarapan di Pasar Patuh, kota Yogyakarta. Nah, Alhamdulillah udah kenyang, seger, minum es dawud tadi. Dan, yah, ikuti perjalanan saya berikutnya mencari makanan kuliner di sekitar kota Yogyakarta. Terima kasih.